Papua di asrama kemasan Surabaya, situasi dan konflik krasis media di Indonesia dan Papua merupakan upaya konspirasi politik oleh elit pejabat Jakarta untuk mengemankan kepentingan pribadi dan negaranya. Maka dampak dari itu, mahasiswa bersama rakyat West Papua secara spontanitas melakukan aksi demo damai di seluruh tanah air Papua Barat dan juga Indonesia sebagai wujud menolakkan ujaran rasis yang dilontarkan oleh masyarakat Indonesia. Sejak 16 Agustus 2019 di asrama kemasan Papua, Surabaya, Indonesia. Aksi demo damai antirasisme secara spontan dan besar-besaran terjadi di tanah air Papua Barat dari Sorong sampai Almasu. Sejak tanggal 18 sampai 21 dilanjutkan dengan 26 dan 29 Agustus 2019, tanpa ada upaya konsolidasi oleh organisasi tertentu maupun oknum siapapun, melainkan terjadi aksi spontanitas masa. Pasca terjadinya aksi masa, penggelatan elit negara kolonial Indonesia di Jakarta melalui Kapoldi.